Pagi ini ketemu lagi di acara Sapa Karir BCA, sharing asik dan pintar setiap Kamis minggu terakhir, yang diadakan oleh BCA sejak bulan April yang lalu. Kemudian ini sudah masuk ke sesi yang kelima, berarti April, Mei, Juni, Juli, oh, yang keempat. Ini sesi yang keempat yang sudah kita laksanakan, ini periode yang keempat. Kalau teman-teman sudah mengikuti tema-tema sebelumnya, ini akan lebih menambah wawasan teman-teman dalam mengenali BCA itu seperti apa. Kalau yang topik kali ini kita akan ngomong tentang behind the scenes dari bagaimana sih BCA itu meluncurkan produk-produk yang inovatif untuk semua nasabah atau masyarakat di Indonesia tentunya. Acara ini sudah dengan namanya kita adakan secara rutin setiap bulan, teman-teman adanya di hari Kamis, minggu terakhir, setiap bulannya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, jangan lupa pokoknya setiap Kamis, minggu terakhir, setiap bulan itu pasti ada. Kalau teman-teman ingin tahu di mana acaranya atau temanya apa ya buat bulan depan, teman-teman bisa masuk ke website BCA, kemudian nanti lihat di bagian info dan artikel. Di sana ada nanti agenda-agendanya siapa BCA bulan depan apa, dan bagaimana link pendaftarannya. Jangan lupa bisa lihat di sana. Di event ini juga kesempatan sebetulnya buat teman-teman tanya, aktif untuk tanya supaya teman-teman jauh lebih mengenal BCA. Nggak usah takut, tanyanya bisa lewat nanti kolom Q&A yang ada di bawah. Teman-teman boleh tanya detail-detailnya yang ada di sana. Di sini sebetulnya kita, infonya beragam teman-teman, jadi kalau dulu-dulu pasti kita punya info yang beda-beda, mulai dari proses recruitment-nya kita jelaskan, rekrutmen BCA seperti apa, teman-teman tahu prosesnya seperti apa. Kemudian juga pengetahuan tentang BCA secara banking seperti apa. Kemudian juga saat ini kita lagi fokus tentang produk BCA. Teman-teman pasti sudah pada tahu juga bahwa BCA kan dalam nama ini baru saja launching sebuah fitur, yaitu fitur application yang namanya MyBCA. Kita akan bedah MyBCA ini fokusnya nanti dalam proses pengembangannya behind the scene-nya gimana sih. Kenapa bisa ada produk MyBCA ini. Nanti untuk teman-teman yang QA-nya terpilih juga nanti jangan lupa yang akan dapat hadiah. Jadi, coba aktifkan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentu akan mendapatkan hadiah yang juga menarik dari BCA nanti. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Kami juga sudah hadirkan beberapa pembicaraan yang hebat-hebat dari BCA tentunya sebagai subject matter expert ketika pembuatan produk ini. Pertama-tama saya akan panggilkan dulu kita supaya dekat, supaya ada panggilnya mungkin dengan bro atau sis. Nanti kalau yang laki-laki kita panggil bro, yang perempuan kita panggilnya sis. Pertama-tama saya akan panggilkan dulu ini bro Adrian. Bro Adrian ini beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, fakultasnya waktu itu mengambil fakultas fisik, jurusannya sosiologi. Jangan heran, kalau di BCA banyak sekali jurusan yang sangat beragam. Tidak masalah. Yang penting keinginan belajarnya selalu ada. Ini sangat terlihat dari bro Adrian ini. Beliau punya segudang prestasi di BCA. Jadi kalau saya boleh bacakan sekilas, bro Adrian ini pernah menjadi finalis untuk acara BCA Innovation Award di tahun 2018. Jadi teman-teman, kita di BCA itu punya acara yang namanya Innovation Award untuk kalangan interkenal. Nah bro Adrian ini pernah menjadi finalisnya di tahun 2018 yang lalu. Kemudian bro Adrian ini juga aktif di anggota, sebagai anggota di komunitas inovator BCA. Jadi memang selalu keinginan inovasinya tinggi. Itu ya, bro Adrian ini. Nah, saat ini bro Adrian berada di tim Marketing Communication BCA. Nah, yang gak kalah hebatnya lagi juga, ini saya panggilkan kali ini Sis, Sis Dian. Sis Dian Reniawati. Beliau adalah lulusan dari BINUS. BINUS waktu itu mengambil fokusnya di sistem informasi. Kemudian, sama, ini juga punya prestasi juga yang gak kalah membanggakan. Ikut inovasi, sama ya, kompetisi inovasi. Jadi memang inovator-inovator semua hari ini kita pembicara kita. Inovasi tingkat nasional waktu itu di tahun 2018 juga. Dan ikut lagi, maju ke tingkat internasional setingkat Asia Pasifik di tahun 2019. Wow, sangat mengesankan ya. Nah, saat ini Sis Dian itu berada di bagian bisnis analis. Khususnya untuk produknya itu BCA Mobile. Fokusnya pengembangan ke BCA Mobile. Nah, yang terakhir nih, kita ada tiga pembicaraan. Yaitu Bro Amin. Bro Amin namanya. Beliau adalah lulusan dari BINUS International. Jurusan S1-nya ya, S1-nya di BINUS International. Jurusannya Computer Science. Kemudian beliau lanjut lagi nih. Ambil pendidikan S2. Jadi belum cukup puas dengan S1. Masih menimba ilmu lagi. Ambil S2 di University of International Business and Economic in Beijing. Ambilnya MBA. Nah, beliau juga aktif menjadi mentor waktu itu untuk event PINHAX. PINHAX yang diadakan di tahun 2017 sampai 2018 tahun lalu. BCA mengadakan PINHAX kalau teman-teman tahu ya. Nah, beliau ini adalah salah satu menternya juga. Nah, saat ini Bro Amin berkaitnya di bagian sebagai produk owner di Sama. Produknya juga BCA Mobile. Jadi memang karena topik kita hari ini adalah terkait dengan Mobile Banking BCA. Nah, kita hadirkan pakat-pakatnya di sini. Semua narasumber yang ahli-ahli di bidang itu. Itu sekilas tentang narasumber kita hari ini. Nah, kita akan mulai sesi pemicaraan kita ini. Sebetulnya gini, teman-teman. Kalau saya juga, mungkin sama seperti teman-teman, punya pertanyaan begini. BCA itu kok kayaknya produknya banyak banget ya? Itu yang, baik yang non-mobile maupun yang mobile. Nah, kita ingin tahu nih sebetulnya. Sebetulnya produk Mobile Banking BCA itu apa saja sih? Nah, coba kita tanyakan ke masing-masing narasumber kita yang ahli-ahli di BCA Mobile. Silahkan, Bro Amin, Bro Adrian, dan Sisdian, kalau ada yang bisa membantu menjawab. Oke, pagi Bro Michael, Bro Adrian. Selamat pagi. Dan teman-teman semua, selamat pagi. Jadi kalau dari kita, sebenarnya BCA itu kita punya produk namanya BCA Mobile. Mungkin untuk mobile banking kita ya. Jadi itu bisa untuk melakukan transaksi, bisa untuk kelihatan mutasi, dan lain-lain. Jadi banyak dilakukan di situ. Nah, yang terbaru sebenarnya kita punya produk namanya MyBCA. Tadi mungkin Bro Michael sudah sebutkan. Itu produk terbaru kita untuk satu perubahan yang langkah awal kita untuk melakukan inovasi digital kepada memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada nasabahnya. Itu. Mungkin teman-teman bisa ditambahkan juga. Oke. Gimana, Bro Adrian? Jadi, di MyBCA ini, tadi kan Bro Amin bilang ini langkah awal. Sebenarnya kita juga nanti ke depan akan terus mengembangkan fitur-fitur yang tentunya relevan buat nasabah kita. Dari segala segmen, segmen usia atau kebutuhan, kita juga sebenarnya senang juga mendengar nih, kalau misalnya nanti ada aspirasi dari teman-teman, kira-kira fitur-fitur apa sih yang menjadi kebutuhan nanti ada di MyBCA. Mungkin bisa disampaikan, nanti kita bisa bahas internal, kalau memang menurut kita sangat menarik, dan ini juga menjadi aspirasi yang sudah ditunggu-tunggu, kenapa tidak ya? Kita wujudkan ya, Bro Amin, Mas Yesdian ya. Tentunya, tapi nanti dengan berbagai macam analisa dulu, ada risetnya dulu, jadi nanti mungkin Bro Amin bisa ceritalah soal bagaimana mengembangkan produk itu step-stepnya dari mana-mana saja. Dari secara bisnis, mungkin Sis Dian yang bisa akan enlightenya sisi bisnisnya seperti apa sih yang kita lihat. Thank you, Bro Adrian. Sis, Dian, gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi terkait dengan ini? Pengambang apa, produk MobileBCA-nya? Oh, enggak sih. MobileBCA kan kita udah tahu semuanya, Pak, ya? Beruluh. Jadi, pasti udah jadi andalan banget buat, mungkin di sini, sebagian teman-teman di sini juga pakai. Dan sebenarnya MobileBCA itu lebih handal, nantinya akan lebih handal. Intinya, silakan dicoba, silakan dilihat di Google Store sama App Store, silakan di-download, dicoba rasain aja. Hebatnya produk kita. Ya, thank you, thank you. Ya, memang banyak banget. Jadi, kalau tadi yang dibilang sama Bro Amin dan Bro Adrian dan Sis Dian, ya kita mesti coba dulu nih, supaya nanti kita juga tahu sebetul feelnya seperti apa, gitu ya. Dan ternyata masukan dari teman-teman ini semua sangat penting buat kita mengembangkan fitur-fitur yang ada di sana, gitu ya. Nah, di sini lah kita nanti akan coba kulas lagi sebetulnya. Waktu kita mau mengembangkan ini tuh, kita kan kadang-kadang suka banyak kritikan yang masuk juga ke kita, gitu ya. Kayak, kenapa sih begini, kenapa sih begini? Nah, teman-teman di sini kalau ikut serian ini, nanti teman-teman akan tahu nih. Sebetulnya, waktu kita mengembangkan itu, kita tuh juga tidak langsung tiba-tiba kepikiran, ah kita bikin aja lah, MyBCA, gitu. Kenapa fiturnya gini-gini aja lah. Nggak sesimpel itu, teman-teman. Ternyata prosesnya cukup panjang. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana sih masing-masing bagian yang ada di sini, bagaimana keterkaitannya dalam membuat develop satu produk BCA aja, gitu ya. Nah, kita mungkin awali dengan konsep sebagai ininya dulu ya, di bagian produk owner-nya nih, sebagai pemilik produknya ya. Jadi, mungkin Bang Bro Amin boleh jelaskan dulu nih ke teman-teman, ceritain. Sebetulnya, waktu di tim produk owner mau mengembangkan sebuah produk, contohnya The Latest yang kita lakukan, kita launching adalah MyBCA, itu prosesnya seperti apa nih, Bro Amin? Boleh ceritain dulu nggak? Oke, Bro Michael, thank you. Nah, mungkin saya cerita sedikit kali ya dari mulai BCA Mobile kali ya, karena kan memang perjalanan awal kita kan dimulai dari BCA Mobile nih. Jadi, dari dulu BCA Mobile itu kan kita sudah lahir dari 2017, mulai dari bentuknya SIM Toolkit gitu ya, lalu kita mulai evolve lagi ke aplikasi, aplikasi mungkin sekitar 2011. Nah, dari perjalanan itu kan ini cukup panjang nih. Kita melihat banyak sekali astiferasi dari sahabat, dari teman-teman semua, dari internal juga kita melakukan, ada beberapa hal yang kita bisa improve nih, termasuk dari, mulai dari tampilan, dari bentuknya. Nah, di situ kita mulai gather requirement-nya, apa sih sebenarnya dibutuhkan dari nasabah. Nah, mulai dari situ kita tuh explore nih bareng-bareng, mungkin nanti ada si Sidihan juga, dengan teman-teman yang lain, banyak IT juga, kita explore sama-sama, apa nih yang mau kita hadirkan. Nah, dari situ kita gali-gali, nah jadilah satu konsep, satu konsep yang baru yang mungkin lebih cocok kepada sisi nasabahnya. Nah, di situ juga kita lihat, apalagi nih yang bisa kita tambahkan lagi untuk kita berikan servis-servis kepada nasabah yang mungkin lebih nyaman, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin awalnya sih perjalanannya itu. Nah, mungkin kita lihat juga dari channel kita sekarang kan kita ada internet banking, ada mobile banking. Nah, itu kan juga aspirasi teman-teman, boleh nggak sih kita ada satu platform yang digabung. Nah, itulah juga salah satu masukan yang sangat bagus yang kita adopt nih di channel MyBCH kita. Nah, di saat kita keluar itu, kita sudah dengan konsepnya, ada websitenya, ada mobile-nya, dan bisa login dengan satu ID, BCID namanya. Nah, mungkin konsep simpelnya sih seperti itu sih, Bro Michael. Jadi, memang sebetulnya kita membangun MyBCH ini juga berangkat dari aspirasi nasabah selaku pengguna ya, Bro Amin. Jadi, waktu itu memang ada masukan bahwa kayak, kok banyak banget ya, ini beda-beda, kepisah-pisah gitu. Kenapa nggak dijadiin satu aja? Nah, berangkat dari aspirasi teman-teman itulah, atau nasabah itulah. Maka, kami coba memikirkan bagaimana nih caranya seperti itu, bisa menyatukan itu semua gitu. Tentu, tapi itu semua pasti prosesnya juga penuh dengan banyak perjuangan ya, Bro Amin. Waktu di tim untuk berpikir keras bagaimana caranya supaya bisa melahirkan satu konsep BCID gitu ya. Kemudian juga, kita mesti lihat dari sisi keamanan dan lain-lainnya gitu. Jadi, pasti proses brainstormingnya panjang banget ini yang dilakukan dengan tim sana, di tim produk owner ya, Bro Amin. Nah, itu juga kita... Waktu brainstorming itu biasanya terlibatnya dengan tim mana sahaja, Bro Amin. Kalau brainstorming ini sebenarnya cukup besar timnya, karena hampir semua bagian di BCA pun terlibat sebenarnya dalam pengerjaan ini. Mulai dari tim bisnis analis, habis itu tim IT-nya, lalu kita ada tim testing. Selain itu juga, kita ada tim-tim lain yang kayak tim kita security, lalu ada tim kepatuhan kita, legal. Nah, semua pihak sangat benar-benar memberikan kontribusi yang cukup besar di pembuatan produk ini. Apalagi waktu kita pandemi ini tentu akan lebih challenging lagi untuk brainstormingnya ya, sambil via online begini ya. Oke, oke. Thank you, thank you. Nah, setelah dari produknya sudah dipikirkan, sudah ada konsepnya, tadi kan juga Bro Amin sempat mengatakan bahwa salah satu pihak juga yang kena, mesti ikut dalam brainstorming adalah bagiannya sisdian nih sebagai bisnis analis gitu ya. Nah, kalau bisnis analis sendiri sebetulnya kontribusinya apa nih? Kalau saat lagi brainstorming termasuk dalam sampai dengan produknya bisa launching, itu bagaimana nih sisdian? Boleh bantu jelaskan ke teman-teman semua? Makasih Bro Michael, sebenarnya kita tuh kalau Amin tadi bilangnya mau ngedetailin, eh sorry, dia punya mimpi produknya mau seperti apa, kita menjabarkan mimpi itu dalam bentuk yang lebih detail sebenarnya gitu. Dari segala sisi mungkin, dari sisi desainnya, kalau desainnya mungkin nanti ngobrol sama Bro Adrian juga, lebih expert. Terus di bagian flow-nya bagaimana, yang enak, yang lebih dapat diterima dan oke buat nasabah kita. Terus buat dari sisi operasionalnya kita juga kita lihat secara penanganan segala macam keluhan atau masalah yang mungkin akan timbul. Seperti itu sih Pak. Jadi terus kita juga ngejagain juga sih, kayak kita kan juga punya deadline segala macam ya, terhadap produknya kita. Kita bantu untuk tetap keep on track atas deadline-deadline yang udah ditetapin sama-sama itu tadi sih. Kurang lebih begitu Pak. Bro, sorry. Kita masih terbiasa dengan Pak. Oke, oke. Oke, thank you sis, Bian. Tapi sebetulnya kalau BA sendiri ini kan, mungkin masih cukup kaman untuk teman-teman yang dulu kuliahnya IT gitu ya, atau di sistem informasi ya, istilahnya bisnis analis gitu ya, seolah-olah kayak analisa bisnis gitu ya. Ternyata analisa bisnis itu bukan dalam arti hitung-hitungan uang gitu ya, supaya bisnisnya bisa naik kayak gitu-gitu ya. Sis, Bian, boleh sharing sedikit nggak sih? Sebetulnya bisnis analis itu tuh kerjaannya kurang lebih seperti apa sih kalau dalam pengembangan produk ini kayak end-to-end-nya mulai dari awal sampai dengan dia selesai itu seperti apa nih kurang lebih? Baik, Bro Michael. Jadi yang tadi saya coba, kayaknya saya pakai analogi aja kali ya. Soalnya mungkin biar kebayang gitu, tapi mungkin analoginya kurang lebih lah nanti mungkin bisa ditambahin sama Bro Amin, sama Bro Adrian juga gitu ya, yang memang terlibat di pengembangan produk-produk BCA. Jadi kalau kita ngomongin bisnis analis ngapain? Sebenarnya kalau Amin itu jatohnya kayak orang yang mau bikin rumah mau bagaimana gitu. Dia punya mimpi nih, pokoknya gue maunya gini-gini-gini gitu ya. Nah kita tuh kayak arsiteknya yang ngejetilin sebenarnya Bro Amin tuh bagaimana sih bentukan maunya gitu. Kadang-kadang kan mesti di, mimpi itu kan agak abstrak gitu ya. Jadi kita coba menjelaskannya itu dalam bentuk yang memang yang pada seharusnya yang standarisasinya BCA seperti apa, kayak gitu-gitu. Kita nge-explore nih sebenarnya Bro Amin tuh maunya apa sih gitu, atau PO PO yang lain maunya seperti apa sih. Kita nge-detailin, kita tanya ke Bro Amin, Min kalian tuh maunya yang bagaimana, yang rumahnya mau seperti apa, gentengnya mau gimana sih sebenarnya gitu. Atau intresnya, pagarnya mau bagaimana sih gitu. Nah kita tanyain, terus mau feelnya bagaimana, mau apa ya, nanti mungkin ada berapa kamar, atau beberapa kamar mandi, kayak gitu-gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu sih, kita nge-detailin. Terus dari sisinya IT, karena kita sebagai penjembatan antara produk owner dan IT, kita tuh kayak ngejabarin sebenarnya permintaannya dari Bro Amin ini, misalnya kamarnya bentuknya persegi lima gitu ya. Nah persegi lima itu kalau di dalam bentuk teknikalnya, dalam bentuk IT-nya gitu ya, itu mungkin nggak sih, atau kita cari cara supaya mendekati si persegi lima itu untuk mendapatkan apa yang Bro Amin mau sebenarnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu eksploriasinya, terus dari sisi kita juga pengembangan UID-UX-nya juga dibantu sama, banyak banget dibantu sama timnya Bro Adrian. Kita tektokan terus, ngobrolan terus, kalau kita ngerasa ada yang kurang pas, maksudnya secara teknikal ya, secara flow itu kayaknya bisa nggak ya diagak diginiin, bentukannya, oh bisa, atau dia dari sisi Bro Adrian ini punya inputan, oh bentuknya seperti ini nih bagusnya, karena secara nasabahnya senangnya seperti ini, yang sekarang ini gitu kan ya. Kayak gitu-gitu sih. Kurang lebihnya gitu Pak. Jadi kita tuh sebagai penjembatan ke semua bagian-bagian yang memang harus terlibat di proyek kita, termasuk ke bagian security-nya, kita ngobrol bagaimana sih yang jadi security concern-nya, bagaimana sih resiko yang mungkin akan timbul kalau dikembangkan produknya seperti flow A, atau bentuk alurnya seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih gitu Pak. Mungkin ada yang bisa tambahin dari Bro Adrian sama Bro Amin. Makasih. Ya, saya mau nambahin ya, thank you, sis Dian dan Bro Amin. Jadi gini Bro Michael, betul banget tadi yang Amin udah sampaikan, Dian udah sampaikan bahwa terlihat sepertinya mudah gitu ya, tapi sebenarnya aku nggak bilang, saya nggak bilang susah, tapi menantang. Menantang kenapa? Karena kita berusaha, kalau tadi sis Dian analoginya, Bro Amin punya mimpi, punya mimpi. Nah, tapi mimpinya Bro Amin, ini sebenarnya mimpi banyak orang juga. Mimpi banyak orang. Nah, menyatukan mimpi-mimpi ini, terus kemudian menjadi sebuah produk yang bisa diterima, itu kan nggak sederhana. Challenging. Nah, kalau tadi teman-teman udah punya role masing-masing, ternyata kita sendiri pun dinamikanya juga terjadi begitu dinamis gitu. Dan ini serunya sebenarnya dalam sebuah produk development gitu ya. Kayak di tempat saya itu salah satu bagian yang kita support adalah user interface. Dan user experience gitu ya. Jadi, untuk bisa, oke, produk ini bisa dipakai, tampilannya mau seperti apa ya? Bahkan sampai pemilihan nama, tombol, deskripsi, itu tuh benar-benar kita pikirkan. Pakai bahasa-bahasa yang memang mudah dipahami, bisa masuk ke segala umur. Kan segmennya cukup luas ya. Nah, BCA. Terus abis itu, flow-nya dari halaman ini ke halaman selanjutnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi seru. Dan di kita sendiri kadang-kadang punya pendapat masing-masing. Tapi itulah. Art-nya adalah menggabungkan ini dan kemudian akhirnya kita bisa mewujudkan. Wah, ini loh, mimpinya tadi bro Amin. Nah, sebagai testing, kita nanti validasi kan. Setelah kita launching, kita bisa tahu ada respon apa dari produk yang udah kita keluarkan. Nah, di situ sebenarnya adalah poin yang setelah produk ini launching, nggak berhenti sampai di situ. Kita juga di dalam berpikir lagi, oh, ada masukan seperti ini dari user. Tadi yang paling valid adalah kenapa nggak digabung aja sih? Nanti mungkin bro Amin punya punya point of view di situ. Kenapa nggak digabung aja? Tapi ini kan merupakan langkah awal ya. Langkah awal. Kedepan pastinya kita akan akan juga memikirkan hal-hal yang mempermudah, makin mempermudah. Esensinya kan produk dibikin digital itu untuk mempermudah customer. Dan ini yang kemudian nggak pernah berhenti langkahnya dari produk development. Nah, masuk ke part saya sebagai marketing. Bagaimana produk ini benar-benar pertama diketahui oleh target audience-nya atau target market-nya? Setelah tahu, paham. Bisa dipahami. Fungsinya apa sih? Terus kemudian, apa bedanya mungkin kalau ada produk serupa yang kita miliki saat ini? Nah, bahkan di kita sekarang di marketing, itu bukan hanya cuman yaudah ngenalin orang paham. Tapi kita juga mikirin bagaimana marketing ini bisa kontribusi real terhadap bisnis. Contoh, kita itu monitoring setiap hari berapa sih orang yang sudah download. Dan itu sekarang memungkinkan gitu ya. Berapa user yang sudah download? Kita monitoring. kenapa? Dari situlah kita lihat kemudian hal-hal pertama berapa banyak orang sudah pakai, terus kemudian review juga kita lihat, journey-nya, transaksi apa yang paling banyak, ada masukan apa, ya ini yang kemudian penting. Dan ini semua kontribusinya real ke bagaimana membuat produk ini makin baik, makin lengkap, makin bisa diterima. Jadi role-nya masing-masing sangat kritikal menurut saya di pengembangan produk ini dan lagi-lagi yang menyatukan kita sebenarnya adalah semangat yang sama sih. Karena kalau nggak punya semangat yang sama, ini yang sulit. Nah inilah beauty-nya di BCA nih, product development dan teman-teman yang lainnya kita synergize. Itu yang mungkin teman-teman audience perlu tahu nih. Jadi ini yang membuat jadi menarik ya. hari-hari kita gitu. Nggak selamanya mulus, jujur aja gitu. Nggak selamanya mulus, tantangan juga banyak gitu. Tapi ini, ini dinamika yang menarik. Thank you, thank you Bro Adrian. Saya rasa penjelasan ini semakin clear ya untuk teman-teman peserta ya. Tadi pakai analogi yang bagus sekali oleh sis Dian bahwa seolah Bro Amin sebagai product owner lagi mau bangun sebuah rumah ya. Kalau saya tidak salah ya ini konsepnya nanti tolong diperbaiki kalau salah Bro Amin mau bangun rumah rumah impian gitu ya. Lalu sis Dian ini sebagai sekarang lebih kayak arsiteknya. Jadi mesti tanya dulu nih si pemilik rumah itu maunya pintunya di mana? Pintu depan saja kah? Ada pintu belakang kah? Kalau pintu belakang itu mesti ada di sebelah mana? gitu ya. Pokoknya detail banget kacanya mau ada di sebelah mana gitu ya. Terus nanti toilet ada di lantai bawah lantai atas kah? Mau berapa tingkat kah rumahnya? Dan lain sebagainya ditanyain semua. Gitu ya. Setelah itu Bro Dian tapi selaku arsitek juga butuh konsultasi dengan sis Dian dengan Bro Adrien mesti tanya juga selaku kayak semacam apa namanya desain interiornya gitu ya. Bro Adrien ini jadi desainernya gitu. Jadi kayak tadi contohnya kalau pintunya nih gagang pintunya dibuka dapet feelnya apa sih buat sebagai nanti Bro Amin ketika buka pintu ada bunyikah pintunya gitu atau modelnya pencet kah tombolnya yang model-model pintu yang canggih-canggih gitu ya. Kemudian kayak tombol lampunya kalau dipencet itu jadi seperti apa? Feelnya enak 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 pencetnya begitu? Tiba-tiba kalau pakai yang ini kok ada bunyi klik gitu enak ya pengennya yang soft gitu ya. kayak gitu-gitu ya kurang lebih. Jadi sinerginya kebangun. Meskipun pada saat bangun rumah ini pasti banyak cekcok kayak misalkan usulan dari Bro Adrien enak enak pakai yang itu enakan yang ini ya mas rantuk pintu semua itu pakai fingerprint gitu ya enak usah pakai model knob gitu kan tapi Bro Adrien bisa challenge enggak enggak bisa enggak semua familiar dengan fingerprint nanti kalau nanti jarinya ada yang masalah enggak bisa kebuka pintunya gimana gitu ya. jadi ini dinamikanya gitu ya. Enggak semulus seperti yang dibayangin kayak ah saya mau punya rumah panggil sisdian saya mau yang gini-gini oh ya baik-baik pak siap gitu ya. Terus Bro Adrien langsung bilang oh yaudah ini-ini aja oke semua terima jadi langsung dalam satu malam. Enggak simple itu ya jadi teman-teman ya. Cuma ini yang menariknya ya gitu ya. Sebetulnya kan dalam saat pembuatan sebuah produk ini pasti tadi sempat disampaikan oleh Bro Adrien bahwa ada konflik-konflik yang muncul gitu. Nah sebetulnya waktu muncul dan terjadi konflik-konflik itu gitu ya dinamikanya gimana sih diantar masing-masing tim masing-masing part bagian ini sebagai produk owner bisnis analis dan sebagai tim bar komnya gitu ya yang mesti nanti menyampaikan produk ini ke masyarakat itu gimana nih penyelesaiannya komunikasinya ngebangunnya bagaimana belum lagi nanti dengan kendala-kendala lainnya yang terlepas dari kendala tadi soal komunikasi dan keinginan masing-masing gitu ya nanti kan mesti mengatur juga soal biayanya mesti pikirin juga gitu ya masing-masing dan lain sebagainya ini teman-teman boleh share gak nih waktu itu ketika masing-masing itu gimana melakukan solusinya kalau dari tadi kan Broder sudah sempat sebut bahwa dinamika kita dalam bikin produk ini kan cukup menarik ya menantang gitu ya nah itu memang sadari perjalanannya tadi benar gak mulus sih memang ada beberapa hal yang mungkin beda pendapat mungkin ada yang ini bilang A ini bilang B nah itulah yang kita pasti akan duduk bareng kita akan diskusi lagi nih itu yang pasti kita lakukan nah misalkan dari diskusi itu pun kita merasa kayaknya kurang pas nih nah kita bisa melakukan beberapa hal sih yang pertama mungkin kita bisa lagi riset lagi ke pasar kira-kira nasabah itu butuhnya apa karena ujung-ujungnya kan ini buat nasabah gitu ya pasti kita akan validasi lagi apa yang kita sudah pikirkan bener gak sih nasabah itu yang diinginkan seperti itu karena N-nya pasti mereka akan yang pakai kan ya gitu atau misalkan kalau misalkan ini terkait dengan sistem mungkin kita akan diskusi lagi ke internal ke pihak-pihak terkait yang mungkin lebih expert contoh misalkan tadi terkait sistem kita pasti ngobrol lagi sama IT yang terkait atau misalkan terkait dengan risiko nih kita ngobrol lagi dengan tim risk kita juga dengan tim legal nah itu banyak hal sebenarnya tapi memang poinnya adalah komunikasi terus antara kita semua untuk bisa membangun ini solusi yang kita tawarkan yang kita keluarkan nanti itu benar-benar cocok nasabah dan juga secara semua stakeholder ini punya ekspektasi yang sama gitu sih mungkin lebih ke arah sana menarik sekali ya jadi tadi satu hal yang kalimat Bro Amin yang saya ngenak banget tuh dibilang begini bahwa kalau sampai deadlock nih ya diskusinya akhirnya Bro Amin akan tetap melakukan riset lagi ke pasar gitu ke market ke masyarakat kenapa poinnya tadi satu adalah karena at the end voice of customer-nya itu yang paling penting sebetulnya customer-nya karena mereka yang akan pakai mereka yang akan gunakan nah inilah salah satu poin bahwa memang kita customer fokus banget gitu ya kita maksudnya bukan atas keinginan Bro Amin nih kayak sebagai produk-produk ya saya maunya begini gitu tersebut nanti masyarakat nggak pakai ya salah dia kenapa nggak dipakai saya udah siap fiturnya tapi ternyata bukan begitu gitu ya kita tetap mesti fokus sama apa yang dimauin sama masyarakatnya sebagai penggunanya tentunya gitu ya oke thank you nah kalau dari sisdian sendiri gimana nih waktu hadapan dengan pihak produk owner tadi ya terus juga dengan pihak IT-nya ini kan sebagai kayak jembatannya gitu ya si owner-nya maunya apa IT-nya develop-nya apa nah kadang-kadang ini kan BA bisnis analis ini kan di tengah-tengahnya nih mesti bisa menerjemahkan tadi ya kalau tadi analogi buat rumah jadi si pemilik rumahnya mintanya apa si BA mesti bisa menjelaskan itu ke tukang-tukang yang membuild-nya yang bangun-bangunnya gitu ya dan memastikan bahwa tukangnya bikin sesuai dengan yang diminta tadi oleh si produk owner-nya nah apa nih challenge-challenge pada saat pembuatan itu dan gimana solusinya waktu itu sisdian yang tadi dibilang sama Amin bener banget bro Michael kita tuh kalau ngomongin ups and downs pasti ada setiap kali ketemu atau setiap kali ngobrol aja pasti ada yang maksudnya adalah yang tidak sesuai atau bagaimana gitu ya nah intinya sih selalu komunikasi sih titik pentingnya itu adalah komunikasi kalaupun memang ada deadlock di bagian teknis atau di bagian resiko atau di bagian mungkin ada regulator gitu ya yang ada aturan-aturan regulasi regulator yang tidak pas nih kalau kita membuat dengan bentuk seperti yang kita pengen gitu ya itu kita akan tetap ngobrol sama melibatkan semua pihak baik tim Amin timnya kita timnya saya tim semuanya termasuk ke timnya kepatuhan di bagian kita tuh ada yang terkait sama regulator itu di bagiannya kepatuhan namanya nah itu kita ngobrol pokoknya sampai bagaimana yang memang sudah sesuai dengan tidak menyalahi aturan regulator juga memenuhi ekspektasi nasabah juga dan kita bisa ngasih yang terbaik lah yang kita bisa sebenarnya sih kunci utamanya adalah komunikasi komunikasi dan komunikasi gitu aja sih oke oke thank you jadi memang komunikasi mesti kuat banget nih ya di sebagai arsitek tuh jadi kayak mesti bawel gitu ya artinya bukan bawelnya bukan bawel dalam konnetasi negatif tapi bawel konnetasi positif artinya komunikasi dengan mampu memahami apa yang diinginkan oleh produk owner mampu menerjemahkan ya menerjemahkan keinginan itu ke ininya ya developernya dan juga mampu mengkomunikasi ke banyak-banyak pihak terkait tadi ya ternyata melibatkan selain ke IT juga tadi mesti cari tahu kebagian kepatuhannya bagaimana karena ya buat teman-teman juga tahu bahwa kita sebagai edusri perbankan memang kan kita mesti mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK jadi ketika kita launching kita tidak bisa membuat sebuah produk begitu aja tapi pasti nanti ada regulasi-regulasi perbankannya yang mesti kita tetap patuhi nah ini fungsinya sisdian sisdian ini sangat penting banget kemampuan komunikasinya jadi mesti bisa menyampaikan dengan jelas jangan sampai juga yang disampaikan bro Amin apa disampaikan oleh sisdian buat tukangnya developernya itu jadi beda gitu ya sebenarnya maaf mungkin saya tambahin sedikit ya bro jadi sebenarnya kalau ngomongin dari sisi Amin produknya mau seperti A memang Amin bilang mau saya mau produk seperti A tapi kadang-kadang kita kan terbentur sama kondisi teknisnya mungkin bukan terbentur bagaimana ya pokoknya ada sesuatu yang memang kita perlu bahas ulang apakah memang seharusnya seperti ini atau tidak gitu produknya dan memang apakah ada jalan way out yang sebenarnya hasilnya sama tapi memenuhi semua apa ya aspirasi dari semua pihak gitu ya baik dari sisi teknisnya juga dari sisi produknya juga gitu sih jadi gak selalu apa yang diminta sama produk owner itu kita akan iyain juga enggak sih jadi kayak kita brainstorming aja the best way yang kita bisa kasih ke apa ya ke tim gitu ya ke manajemen juga produk yang kita bisa develop dan kita bisa deliver ke nasabah itu yang bagaimana gitu kita ngobrol sih intinya gak selalu satu pihak gitu enggak tapi memang Aminnya sendiri sebagai selaku produk owner itu jauh lebih legowo gitu ya istilahnya ya jadi kayak mau menerima inputan-inputan dari tim juga iya sih saya lihat seperti itu gitu ya semua PO di BCA seperti itu itu sih pak bro thank you thank you thank you thank you ya jadi kalau kayak contoh tadi misalkan Amin saya mau bangun rumah lima lantai gitu ya terus nanti dari timnya Sistian setelah melakukan survei gitu tanya-tanya ke bagai pihak ternyata gak bisa ini kontur tanahnya gak kuat kalau untuk lima lantai gimana kalau kita tiga lantai aja tapi nanti space-nya kita kita kelihatan lebih luas gitu ya misalkan apa sih yang diinginkan Amin oh saya pengen rumah saya lima lantai supaya kelihatan luas gitu oh gak apa-apa nanti kita bikin tiga lantai tapi tetap kelihatan luas jadi win-win solution gitu ya Sistian ya oke kalau dari tempatnya Bro Adrian gimana nih apa nih challenge-nya nih kalau dari tempat saya mungkin saya tadi mau nambahin dulu dikit ya yang tadi soal komunikasi itu penting banget betul bahkan realnya ya misalnya pembahasan soal user interface gitu ya untuk MyBCA itu kan banyak sekali screen-screennya ya yang harus di develop harus di desain gitu itu bahkan kita saking pingin intensnya berkomunikasi dan kalau bisa semua ide-ide yang udah didiskusikan bisa dieksekusi itu kita sampai bikin meeting-nya rutin terjadwal supaya apa komunikasi tetap lancar gitu ya komunikasi tetap lancar terus mungkin juga nanti Bro Amin sama Sistian kalau mau nambahin di project management juga sudah ada istilahnya metode yang yang ujung-ujungnya sebenarnya komunikasi itu harus harus clear juga gitu ya harus clear antara tadi product owner bisnis analis sama tim teknisnya gitu nah mungkin saya mau tambahin intinya komunikasi yang baik itu penting tapi melepaskan subjektivitas ini juga jadi hal yang juga harus diutamakan kita harus bisa jadi objektif dalam artian gak bisa kita bilang menurut gue kalau diskusikan menurut gue gak bisa menurut gue kita harus mikirin kepentingan yang lebih besar nah kalau terjadi seperti itu biasanya kita yang kita lakukan adalah gini udah deh yuk coba yuk masing-masing kita cari benchmark yuk mungkin di aplikasi lain seperti apa terus atau mungkin kita ya tadi validate pakai risiko itu udah paling paling betul selama misalnya waktunya memang masih memungkinkan ya untuk kita atau bahkan kita internal testing sendiri kadang-kadang kita nanya-nanya ini kalau kita bikinnya begini oke gak sih gitu loh oke itu dalam artian bisa diterima gak sih bisa dipahami gak sih gitu terus apa yang kurang gitu jadi subjektivitas itu harus dilepaskan gitu walaupun tadi Bro Amin kan dia mau bikin rumah tapi katakanlah dia tinggal di rumah itu kan gak sendiri ya mungkin dia mau tinggal sama mamanya mungkin dia mau tinggal sama papanya papanya Bro Amin kebutuhannya beda kalau di rumah hobinya di ruang TV mamanya hobinya di dapur nah bagaimana menyesuaikan ini kan jadi Bro Amin juga gak bisa menurut gue gak bisa nah dia harus mikirin menurut papanya mamanya itu gimana supaya bisa diterima nah jadi itu kadang-kadang yang menantang tadi menantang gitu bagaimana kita saking semangatnya kerja nih kadang-kadang subjektivitas itu muncul tapi kita balik lagi deh taruh dulu kita bikin ini buat siapa sih buat nasabah yaudah yuk kita pikirin emang bener ya nasabah butuh ini terus emang bener ya kalau kita bikin gini nasabah ngerti ya gitu jadi itu nah di part marketing tentunya ini menjadi ujung tombak juga karena jangan sampai teman-teman udah capek gitu ya kita semua di tim udah capek tapi produk ini gak digunakan nah ini juga challenging kenapa karena kita tahu beberapa tahun kebelakang perkembangan teknologi digital memang luar biasa dan saat ini ya kalau boleh dibilang BCA itu saingannya bukan cuman bank doang ya mungkin teman-teman yang disini yang saat ini sedang menyaksikan kita ngobrol familiar dengan aplikasi fintech dan segala macam nah ini dari marketing kita mesti lihat cara ngomong mereka seperti apa apa yang menjadi produk unique selling proposition nah kalau di marketing itu penting banget saya nanya ke Amin Min Min menurut lu produk lu hebatnya apa Min gitu sehingga saya bisa bikin ceritanya kan nanti kalau gue ceritain ke orang yang mau yang mau pakai apa yang mesti gue apa yang mesti gue bilang apa yang mesti gue highlight nah itu kalau di marketing pentingnya itu USP nya apa terus kemudian dari situ kita lihat siapa yang kita target kalau My BCA ini memang menurut saya unik banget gitu karena segmen demografinya luas banget untuk semua kalangan usia nasabah BCA ya dengan berbagai macam kebutuhan transaksi yang beda-beda terus kemudian at the same time kita juga punya produk yang sudah establish ada BCA Mobile produk yang sudah tapi lagi-lagi ini situasi yang harus kita manage kalau saya bilangnya gitu kita punya BCA Mobile kita ada My BCA nah My BCA ini akhirnya apa kita bilang sebagai langkah awal langkah awal supaya customer ini paham gitu oh kenapa sih ada My BCA ada BCA Mobile oh ya ini karena langkah awal ke depan mungkin secara strategi nanti kita akan mengembangkan lebih fokus di My BCA tapi namanya langkah awal kita butuh banyak masukan tujuannya itu sebenarnya di sisi marketing seperti itu dan kalau memang langkah awal ini sudah bisa diterima kita akan lanjutkan dengan langkah-langkah yang lain gitu jadi hal-hal seperti itu juga yang di marketing ini juga cukup menantang gitu ya cukup menantang tapi balik lagi biasanya marketing akan melihat dari produk terus kemudian market gitu market itu seperti apa dinamika di market saingan kita siapa apa yang mereka janjikan nah itu yang kemudian kita ramu tapi tentunya prinsipnya gak boleh bohong ya gitu gak boleh kita jualan barang yang gak ada gitu ya atau belum exist gitu atau bahkan melebih-lebihkan kita harus honest harus jujur dan harapannya begitu kita komunikasikan makin paham mau pakai produknya gitu oke thank you untuk tambahannya ya bro Adrian ya cuma ini tadi saya satu hal yang tadi saya tangkap dari bro Adrian ya ini kata-katanya juga bagus banget subjektifitas itu harus dihilangkan ya jadi kita tuh dalam develop sebuah produk ini meskipun punya kepentingan yang beda-beda tadi ya bro Amin sebagai product owner sisdian sebagai bisnis analisnya dan terakhir bro Adrian sebagai marketing communication ya tapi kita punya semangat atau punya goals sebetulnya yang sama jadi kita itu yang melekatkan kita sebetulnya satu goals itu yang membuat kita punya satu visi yang sama bahwa kita mesti jadinya seperti ini gitu nah jadi itu yang membuat juga teman-teman lebih mudah gitu ya ketika mau ada deadlock ada apa ingat lagi bahwa kita sebenarnya mau tujunya kemana nih gitu ya itu yang membuat kita jadi ingat lagi bahwa oh iya ya kan kita mau ke sana ya gitu mengingatkan kita lagi ya kemudian saya juga tadi ini ya bro Adrian sering sekali tadi menyebutkan tagline langkah awal gitu ya langkah awal gitu ya itu di dengung-dengungan betulnya ini dari tim Merkom ini tuh ketika membuat apa MyBCA ini supaya kita launching gitu ya itu strateginya apa sih gitu dari mulai tadi kan tadi sempat dikatakan bro Adrian bahwa kita mesti tahu dulu nih sebetulnya keunggulan produknya apa nih maka ditanyakan dulu ke produk online apa sih yang membedakan produk ini dengan produk lainnya sehingga bisa diterima oleh masyarakat tapi boleh tahu gak lebih detail strateginya apa sih yang dibuat oleh tim Merkom ketika mau launching waktu sebelum launching MyBCA jadi kan sudah membuat persiapan gitu ya nanti apa-apa gitu nah dari tim Merkom sendiri Bro Adrian gimana nih waktu itu boleh share sedikit gak strateginya apa sih yang dibuat oleh tim Bro Adrian waktu itu ya jadi pada saat sudah lebih solid gitu ya produknya terus kita udah tahu pada saat mau launching fitur-fitur apa aja yang akan ada nah disitu kita membuat strategi komunikasi dari strategi komunikasi itu kita turunkan lagi ke pesannya pesannya apa sih ini tadi saya ulang-ulang langkah awal kenapa sih langkah awal langkah awal ya mungkin teman-teman juga menyadari bahwa sekarang ada BCA Mobile kenapa BCA ngeluarin MyBCA lagi tapi tunggu ini kan langkah awal kenapa kita datang dengan langkah awal harapannya harapannya kita selalu ditunggu nanti apa yang baru ya di MyBCA gitu nah terus kemudian langkah awal ini kita rasa paling tepat gitu ya untuk menggambarkan dua produk kita yang ada di market ya kalau yang sudah nyaman transaksi dengan BCA Mobile silahkan lanjutkan tapi kalau yang memulai langkah baru langkah awal tadi pengalaman banking yang seamless bisa cobain di MyBCA dengan segala fitur-fiturnya yang sudah ada saat ini gitu nah bagaimana kita menyebarkan pesan ini kan selanjutnya pertanyaan gitu gimana sih cara menyebarkan pesan ini kita lihat lagi sebenarnya yang kita sasar siapa dari sisi segmen umur terus kemudian mereka ini okupansinya apa sih gitu ya mayoritasnya gitu ya terus kemudian habitnya mereka gimana dalam menerima informasi gitu jadi kalau mereka menerima informasi dari media apa nah itu kita benar-benar perhatikan kita benar-benar cari tahu supaya apa kita bisa menjangkau mereka di channel yang tepat di media yang tepat dan karena ini produknya adalah digital product dan sekarang media digital juga berkembang sehingga fokus kita yaudah kita mulai menyebarkan pesan ini soal MyBCA lewat media digital kalau ditanya ininya apa bentuknya gimana bro banyak banyak banget kita bisa bikin video kita bisa sampaikan pesan mengenai produk di video tadi juga udah di depan sudah diputar videonya terus kemudian kita juga minta manajemen kita nih untuk menyampaikan pesan ada endorsement dari manajemen gitu kita bikin video yang ngomong Wakil Presiden Direktur BCA sama Direktur yang membawahi produk BCA Mobile supaya apa supaya customer ini lebih yakin bahwa oh memang BCA tuh terus berinovasi untuk bisa membuat produk-produk yang bagus gitu mempermudah nasabah dalam berkonsaksi di sisi lain tentunya kita punya banyak agenda untuk bisa membuat MyBCA ini lebih dikenal terus kemudian harapannya pasti menjadi salah satu channel transaksi yang digunakan oleh nasabah gitu jadi marketing itu kalau tadi ada part juga di user interface nah selebihnya setelah produk ini jadi kita akan mengawal produk ini supaya bisa dikenal nah nanti ke depan ada fitur-fitur baru tugas kita juga nggak selesai kita terus apa fitur lagi yang mau akan di launch di MyBCA nah itu juga secara konsisten kita teruskan sama misalnya kalau ada kesulitan dari pengguna dalam menggunakan produk kita bukan kesulitan tapi mereka mungkin ada challenge belum paham itu edukasi penting banget jadi kita melalui media-media yang kita anggap efektif sosial media salah satunya kita juga berikan edukasi bagaimana sih cara pakainya bagaimana menggunakan produk ini supaya aman gitu terus apa-apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan produk ini gitu terus kalau misalnya ternyata masih juga terkendala harus hubungin kemana jangan sampai salah alamat ngubunginnya malah nanti merugikan teman-teman juga karena lagi-lagi yang namanya bisnis perbankan itu juga tantangannya adalah banyak juga fraudster nah ini peran marketing juga penting karena jangan sampai produk ini malah di riding memunculkan fraudster untuk ini ya ngejain nasabah kita lah itu yang kita jaga juga dari sisi marketing kira-kira gitu bro Michael menarik menarik sekali ternyata gak sesimple gitu aja maksudnya dalam tahap pengembangannya sampai dengan dilaunching jadi kalau tadi tagline-nya adalah langkah awal langkah awal bagi pengguna BCA Mobile yang ingin beralih mencoba my BCA ternyata itu juga langkah awal buat kita semua di dalam juga bahwa nanti kita gak stop sampai disini aja kita masih terus ngembangin lagi ke fitur-fitur yang lain sesuai dengan nanti kebutuhan kebutuhan nasabah kita gitu ya bro Adrian jadi memang pengembangan gak stop sampai disini aja begitu sudah launching sudah gitu kami juga tetap terus menerima masukan-masukan gitu ya fitur-fitur apa dan terus dilakukan research-nya gitu ya jadi meskipun rumahnya sudah jadi masih mau direnovasi lagi sisi sini sisi sini gitu karena ternyata setelah dipakai dicoba digunakan kok kayaknya kurang nyaman ya ini sofanya yang dulu kita beli ternyata gak pas dipakai buat nonton dalam jangka waktu lama kok gak enak ya jadi kita mesti ganti dengan bangku yang lain gitu ya kurang lebih analoginya kayak gitu lagi ya nah tentunya kan tadi pada saat tahap pengembangan produk gitu ya seperti kata pepatah gitu ya kan tiada gading yang tertak katanya gitu jadi tentu saja kita bangun produk juga di awal pasti ada aja celah-celahnya atau tidak enaknya tidak nyaman di sisi user apalagi ini kan betul-betul kayak preferensi ya kayak saya kok saya gak suka nih warnanya begini gitu saya lebih suka kalau warnanya ini saya gak suka kalau tombolnya disini saya sukanya tombolnya disini tapi kan setiap orang beda-beda kayak tadi ya ini di tim ada berapa bro Amin sisdian sama bro Adrian aja bisa punya pendapat yang beda ini baru tiga gimana kalau kita launching dengan banyak sekali pengguna gitu kan itu pasti punya keinginan yang beda-beda semua tentu ada masukan-masukan kritik-kritik yang disampaikan kalau yang saya lihat di App Store terus ada juga di Google Play Store itu kan banyak yang bisa kasih ini ya kasih masukan-masukan juga ya bahwa oh ini saya gak bisa gini-gini dari tim sendiri gimana sih menghadapi kritikan-kritikan ini mungkin dari saya dulu ya jadi kalau dari kita itu sebenarnya kita sangat welcome dengan kritik dengan masukan kita sangat welcome sekali jadi kita memang di internal kita pun kita dibantu dengan beberapa tim kita tuh malah memaintain nih masukannya apa aja kita akan gali lagi kita akan lihat lagi kita akan kelompokkan lagi oh masukannya ini mungkin yang mungkin orang sangat butuh nih karena mungkin banyak yang mengeluhkan hal yang sama mungkin kita kelompokkan lagi oh ini mungkin minor tapi mungkin perlu nih kita tambahkan ya kita juga melakukan klasifikasi-klasifikasi itu nah dari situ kita lihat lagi mungkin dari yang major dulu yang major apa sih sebenarnya kita lihat kendalanya kita gali lagi kita lihat lagi apa yang bisa kita improve nah memang kritikan-kritik itu sebenarnya sangat-sangat membantu kita untuk kita mengembangkan satu produk yang sangat akan dipakai nih sama si nasabah itu lagi nah dari situ kita akan coba lagi oh bener gak ya apa yang kita bikinkan solusi itu cocok nih dengan apa yang diminta nah itu kita lakukan validasi lagi kita akan coba riset lagi mungkin tadi seperti Bu Adrian bilang mungkin kita bisa risetnya ke internal atau ke eksternal itu kita lakukan jadi memang kritik itu datang dari mana-mana itu menjadi suatu hal yang kita perhatikan dan kita coba terus improve lagi dan memberikan solusi-solusi yang mungkin akan cocok nih gitu sih Bu Michael oke thank you dari Bu Adrian atau Sis Dian gimana kalau menghadapi ini kan banyak banget ternyata kritik-kritik gitu yang masuk apalagi kadang-kadang namanya produk baru launching ya itu kan orang belum terlalu familiar gitu dengan fiturnya terus ternyata masih banyak yang perlu dikembangkan lagi gitu nah ini gimana nih hadapinya di tim masing-masing iya kalau makasih ya Bu Michael kalau buat saya sih yang tadi dibilang sama Amin tuh betul banget jadi apa yang ditulis di App Store dan Google Store itu kayak memang buat inputan buat kita sih kita kadang-kadang juga kadang-kadang suka lihat nih hasil review orang-orang seperti apa sih gitu ya review nasabah-nasabah yang download kita bawa sih biasanya kita ngobrol internal terus kita bawa ke tim gitu ya mungkin ke ke semua pihak lah yang memang kait jadi biar bisa dibahas bareng-bareng nih enaknya gimana ya mungkin yang tadi Amin bilang juga bahwa ini sebenarnya kita sangat amat liatin banget inputan dari teman-teman semua dari nasabah-nasabah semua mengenai produk yang kita punya itu benar-benar bikin kita jadi growth yang jadi lebih baik jadi produk-produk yang kita deliver juga jadi kayak oh yaudah emang ini yang dibutuhin sama nasabah kita model yang mau seperti ini itu sih benar-benar kita liatin banget inputan-inputan itu sih gitu thank you dari bro Rian gimana nih ya jadi bro Michael saat ini kita hidup di era review and recommendation benar gak setuju gak untuk beli makanan aja kita lihat review dulu gitu kan habis itu kalau kita merasa puas kita recommend nah jadi yang namanya kritikan itu penting banget dan bukan hanya di kalau mungkin bro Amin sisdian itu punya tools di app store gitu ya di native-native store itu menyediakan juga informasi itu kan kepada pemilik aplikasi gitu nah kalau kita di marketing kita punya teknologi untuk meng-capture pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan produk dan layanan kita jadi itu benar-benar kita lakukan dan kita coba summary kita coba summary ya tadi kalau bro Amin mungkin lebih ke besar kecilnya kritik kalau kita buatnya by kategori ini kategori produk layanan apa sih gitu itu kita kita sampaikan ke teman-teman semua yang terkait kita sampaikan dan harapannya memang disini apapun yang kita yang kita keluarkan gitu itu benar-benar bisa bisa menjawab ya menjawab concern-consum dari pengguna nah ada juga yang yang merasa bahwa kok BCA belum ini sih saya udah kasih masukan tapi belum dijawab sabar gitu karena kita juga tadi perlu melakukan analisa kalau tadi bro Amin kan bilang ada yang besar ada yang kecil karena lagi-lagi kita pasti memprioritaskan yang impact-nya ke customer itu lebih besar sama mungkin kalau hubungannya kalau bicara soal aplikasi misalnya ke security mungkin itu yang menjadi prioritas yang lain tetap kita dengerin tapi mungkin kasih kita waktu ya gitu dan yang lebih penting terus kasih masukan kepada kita karena again kita juga namanya berkembang nih kebutuhan ya kita juga kadang-kadang gak bisa gak bisa langsung take it for granted oh yang udah kita bikin kemarin udah-udah pasti oke deh gitu gak bisa gitu juga terus kasih masukan ke kita gitu dan kita sebisa mungkin menjawab masukan itu dengan solusi gitu dan kalau di di marketing ada teknologinya untuk meng-capture jadi kita klasifikasi komen-komen ini apa ya sentimennya positif negatif atau netral yang negatif kita lihatin dulu negatifnya kenapa sih sebenarnya apakah karena kurangnya informasi mengenai penggunaan produk atau produk itself produknya yang masih perlu di enhance nah kalau yang positif tentunya kita jadikan inspirasi juga untuk pengembangan ke depan gitu justru kita sangat haus akan kritikan kita sangat butuh malahan justru kritikan itu membangun kita menjadi lebih baik lagi jadi bukan malah kayak kenal istilahnya itu jadi bukan malah kayak malahan kita bukan kayak aduh kenapa sih komplain mulu malah bukan mengeluh dan satu hal lagi berarti ini teman-teman secara jelas-jelas ini ya menggambarkan bahwa semua kritikan itu kita tampung ya teman-teman jadi gak usah takut bahwa semua yang masukan-masukan ditampung dan dianalisa jadi bukan hanya ditampung aja tapi dianalisa dan ditanggapi tapi untuk tanggapannya tadi seperti kata Adrian ini kan tadi prosesnya panjang jadi bukan hanya kayak hari ini kritik dalam 24 jam udah muncul jawabannya gitu ya ini tetap lagi-lagi kita belum melakukan research lagi jadi kayak prosesnya berulang lagi kayak yang tadi di awal ya dari bro amin lagi mulai lagi coba kembangin lagi research lagi sampaikan lagi ke sisdian lagi sisdian sampaikan lagi dengan tim yang lain-lain cari tahu lagi kebijakannya gimana gitu ya sampai dengan nanti sampai lagi ke bro Adrian lagi jadi panjang prosesnya teman-teman tapi yang pasti satu hal masukan teman-teman kritikan teman-teman semua ditampung ya gak usah takut jadi tadi kalau bro Adrian bahkan jelaskan bahwa bisa ada tools yang bisa melihat sentimen positif negatif atau natural dari situ juga kita bisa analisa lagi ya gak usah takut nah ini kurang lebih gambarannya sudah sangat jelas gitu ya untuk saya nah teman-teman pasti disini juga kan ada yang kayak pengen tahu sih sebetulnya kalau tadi kan di awal kita sudah sempat kenalan singkat latar belakang pendidikan ternyata kayak bro Adrian ternyata bukan orang dari sisi lulusan marketing gitu ya ternyata dari lulusan sosiologi aja bisa gitu ya melakukan hal-hal ini nah kalau teman-teman suka kadang-kadang takut gini kayak tapi kan saya bukan orang marketing gitu saya bukan orang IT gitu saya pengen tahu dong gitu kalau mau masuk ke BCA gitu ya atau ke posisi-posisi yang tadi wah kayaknya mengagumkan sekali kerjaannya menyenangkan sekali sebagai project owner sebagai bisnis analis sebagai platform gitu ya sebetulnya tipe-tipe orang atau skill spesifik apa sih yang dibutuhin oleh teman-teman di masing-masing unit ya mungkin kita mulai dari sisi product owner dulu nih dari bro Amin tipe orang seperti apa sih yang sebetulnya dibutuhin sebagai product owner nih oke kalau dari sisi saya sih sebenarnya kita gak ada spesifik harus bisa IT harus bisa ini sebenarnya enggak yang penting dari sisi orangnya terus mau belajar terus mau mencari tahu punya antusiasme inisiatif itu memang jadi poin yang sangat plus kalau dari sisi background mungkin misalkan oh saya lulusan IT itu nilai plus tapi bukan menjadi patokan utama oh product owner itu harus bisa IT product owner itu bisa bisnis enggak sih jadi lebih kepada dari sisi orangnya memang terus mau belajar itu yang paling kita cari sebetulnya gitu sih bro Michael oke jadi gak mesti IT ya untuk bisa jadi product owner itu yang penting dia mau belajar terus kayak pengen curiosity-nya tinggi gitu ya dia juga bisa thinking out of the box gitu ya kasih ide-ide yang bagus gitu ya di kita juga sebenarnya kalau mungkin sharing dikit ya di tim kita pun latar belakangnya sangat-sangat diverse banget nih ada yang dari teknik ada yang dari manajemen ada yang ahli gizi bahkan di tim kita jadi bener-bener diverse banget tapi tetap itu orangnya kalau mau belajar ya pasti bisa survive sih oke thank you kalau dari sisdian gimana nih teman-teman di sisdian ini apakah satu jurusan sistem informasi semua atau diverse juga atau kritikal-kritikal poin apa yang dibutuhkan untuk menjalani perjalanan sebagai BA ya sebenarnya kurang lebih sama ya kita gak ada yang spesifik mesti lulusan IT gitu ya atau lulusan pokoknya terhikirkan komputer deh gitu enggak kita tuh banyak banget dari semua apa ya jurusan-jurusan kuliah juga ada gitu contoh kayak hubungan internasional aja ada yang ke kita gitu jadi gak gak harus komputer gitu yang penting sebenarnya yang tadi dibilang mau belajar komunikasi mungkin bukan berarti harus bawel ya apa yang yang tadi bro Michael bilang itu harus bawel enggak sih sebenarnya intinya tuh mau ngobrol gitu mau open buka pikiran aja pokoknya semua hal itu pasti bisa tinggal kita ngobrolnya gimana gimana kita menjabarkan mendetailkannya sama-sama bagaimana tidak ada yang benar tidak ada yang salah jadi open mind it aja gitu intinya harus selalu belajar komunikasinya yang intens gitu yang baik bagaimana dan mau belajar dan itulah kurang lebih begitu sih oke thank you thank you jadi sama ya berarti disini pun sama mesti terus mau belajar mau ceritahu gitu ya komunikasi yang penting juga ya apalagi di tim ini tadi kan udah dijelasin di awal bahwa saat development ini komunikasi itu penting banget apalagi di saat-saat pandemi ini ya ini menjadi lebih challenging lagi untuk komunikasi intense gitu ya karena kan saat ini kalau dulu meeting-meeting bisa langsung tetap muka bisa langsung on the spot ini kadang-kadang kita meeting begini kan ada yang keganggu dengan aktivitas lain gitu ya oke thank you nah kalau dari bro Adrian gimana nih ya sama terbukti saya lulusan sosiologi masuk marketing gitu ya mungkin gak ada hubungannya atau ada hubungannya tapi kecil banget gitu tapi siapapun bisa sebenarnya bisa yang penting kalau di marketing itu orang yang kita cari gitu ya atau yang biasanya fit dengan kita adalah yang passionate as a good communicator ya gitu karena kan kita komunikasi nih gitu marketing and communication gitu kalau di tempat kita ya jadi siapa yang punya passion untuk menjadi komunikator yang baik terus kemudian storyteller karena marketing is about telling the story of the brand telling the story of the product telling the story of the people jadi itu yang yang penting jadi siapapun dari jurusan manapun keen to apply monggo silahkan aja gitu dan kita mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut kalau memang fit kenapa tidak kita gak lihat jurusannya apa kok dan yang tadi lebih penting lagi adalah mau belajar dan beruntungnya kalau di BCA anak baru itu didampingin bener gak bro Michael ada badinya jadi kan penting jadi you will not get lost teman-teman you will not get lost jadi ada badinya belum pernah kerja gak apa-apa ada badinya bisa nanya-nanya gitu bisa dampingin sampai akhirnya teman-teman nanti bisa mandiri dan bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan job testnya gitu oke thank you teman-teman gak usah takut karena BCA itu ada badi jadi kayak saya gak punya skill apa-apa tapi saya masuk ke tim ini nanti gimana ya hari pertama tenang aja semua kita proses belajar yang penting dari kitanya mau belajar itu kata kuncinya ya sebetulnya karena tadi kalau dijelaskan berarti kan semuanya sebetulnya mau belajar nih tipikal-tipikal pembelajar gitu ya sampai dengan nanti gitu ya ke depannya oke gak terasa nih kita udah ini ya satu jam lebih ya untuk bicara-bicara gini ngompel nah kayaknya kita masuk ke sesi Q&A ini teman-teman ada beberapa-berapa yang sudah bertanya ya melalui kolom Q&A saya coba sampaikan kepada Narasumber untuk nanti bisa dijawab siapa saja yang boleh siapa saja boleh langsung jawab aja ya selamat pagi Pak Michael saya ingin tanya bagaimana cara BCA memunculkan karakter yang selalu inovasi bagi para pegawai dan kira-kira produk apa lagi yang akan BCA luncurkan nah ini teman-teman ada yang bisa jawab gak bagaimana BCA memunculkan karakter yang selalu ingin inovasi bagi para pegawai dan kira-kira produk apa lagi yang akan BCA luncurkan ke depannya nah ini kalau produk yang akan diluncurkan mungkin tunggu tanggal mainnya kali ya Bapak Ibu eh Broensis kalau karakter yang selalu ingin inovasi apa sih sebetulnya yang membuat Broensis ini jadi mau untuk terus inovasi apa sih kalau dari sisi produk owner memang memang secara lingkungan kita kerja pun memang kita harus apa namanya selalu harus punya pemikiran-pemikiran yang baru terus memang itu jadi salah satu yang jadi apa ya dasar kita lah untuk kita bisa mengembangkan produk kita kan perlu mencari sesuatu yang baru kita harus punya inovasi dan kita harus jadi punya apa namanya sifat yang gak mau berhenti inovasi terus harus terus lanjut terus itu memang dari sisi BCA pun secara budaya pun memang kita seperti tadi ya mungkin Bro Adrian ya Sisi Dian juga sudah mengikuti namanya BCA Innovation Award itu kan sesuatu ajang yang memang BCA ciptakan untuk kita tampung nih aspirasi-aspirasi inovasi ke depannya nah itulah yang membentuk budaya BCA tuh selalu pengen kita harus berinovasi terus jangan pernah berhenti terus gitu sih dari sisi mungkin mungkin dari Sisi Dian atau Bro Adrian ya benar sama Amin setuju banget di BCA tuh banyak banget di dibikin wadah ataupun dibikin award-award yang mengajak karyawan-karyawannya tuh untuk bisa berinovasi contohnya tadi Bung Adrian itu ada apa BCA Innovation Award gitu ya mungkin udah berapa kali masuk gitu ya contohnya juga kita juga ngikutin beberapa dari tim-tim yang memang dikirim ke ajang-ajang yang lebih tinggi lagi mungkin yang yang tadi sempat disampaikan juga ke internasional maupun internasional gitu terus mungkin juga ada kayak yang simple-simple ya kayak kita juga ada beberapa event-event gitu yang terkait dengan Kaizen di tempat kita baik mau meminimalisasi atau mau mengembangkan seperti apa sih baik itu dari sisi operasional maupun dari sisi unit kerja bahkan kita perbaikin gitu terkait sama cara kerjanya segala macem gitu kita juga punya kayak gitu juga sih di BCA thank you sis gimana nih bro Bung Adrian sepakat sih memang BCA sebagai perusahaan juga memberikan wadah ya memberikan wadah tapi yang lebih penting kita sebagai tim di BCA harus kepo harus banyak pengen banyak tau gitu loh supaya di luar sana apa yang terjadi nah ini yang kadang-kadang menstimulus kita untuk kok kita belum punya ya produk ini ya atau kok kayaknya menarik ya service ini ya kenapa enggak ya kita bikin nah disitulah mungkin yang bisa menstimulus wadahnya banyak di BCA sendiri tadi udah disebutkan ada beberapa program tapi kitanya sendiri sebagai individu tuh harus pengen tau lah kepo gitu keponya dalam hal yang positif ya gitu supaya di luar sana perkembangan apa kita bisa mengikuti dan kita bisa again balik lagi sebagai perusahaan bisa ngasih solusi buat customer kita gitu sesuai dengan bidangnya kita di perbankan gitu sih oke thank you jadi kalau tadi dikatakan bahwa memang BCA sendiri sangat supportive gitu ya melakukan apa mewadahi gitu bahkan kita dikasih wadahnya untuk membuat innovation award gitu ya dikasih hadiah gitu jadi bukan hanya apa dituntut saja tetapi kita malahan dikasih hadiah kalau kita melakukan inovasi gitu kemudian tadi kalau dari penjelasannya inovasi itu nggak mesti yang selalu heboh bahkan kita ada inovasi-inovasi kecil yang kita lakukan dengan bentuk keizian-keizian gitu ya jadi memang keizian yang memang kita harus lakukan gitu yang daily gitu ya sifatnya nggak mesti yang inovasi yang sampai meluncurkan mesti launching MyBCA dulu nih supaya dapat hadiah gitu ya nggak mesti bahkan kita kasih wadah yang kecil-kecil juga kita bisa ternyata inovasi itu nggak mesti yang selalu besar tapi hal yang kecil-kecil pun itu bisa menjadi sebuah inovasi buat kita gitu ya thank you mungkin itu yang cukup menjawab ya pertanyaannya ya oke nah ini saya coba pilih pertanyaan lain lagi dari Muhammad Fakri Rizal nah ini pertanyaannya cukup banyak ya ada empat pertanyaan jadi pertanyaan pertama kolaborasi antara product owner dengan business owner untuk mencapai roadmap produk sebaiknya seperti apa apakah roadmap ideas requirement itu datang dari business owner atau diimplementasikan pada produk oleh produk owner atau sebaliknya nah ini mungkin dijawab dulu dari Rul Amin ya sebelum kita masuk ke yang kedua oke nah kalau idea tadi mungkin di awal-awal kita sudah sempat singgung idea itu masuk ke sebenarnya dari mana aja gak terkecuali dari unit bisnis dari bisnis dari bisnis owner dari mungkin dari tempatnya tim Arkom pun juga sebenarnya kita open banget untuk kita idea-idea itu masuk gitu ya nah cuma memang betul ada bisnis-bisnis yang kita perlu perhatikan nah itu kita akan jadi pertimbangan juga cuma bukan berarti ini harus selalu dijalankan gak juga karena memang banyak pertimbangan lain di luar dari kebutuhan bisnis mungkin tadi yang tadi Bro Adrian sempat singgung terkait security kita itu juga perhatikan gitu ya nah memang jadi intinya di kita itu semua idea itu dan usul-usulan fitur masuk dari banyak pihak tinggal nanti kita pilih-pilih mana yang memang dibutuhkan sekarang mana yang mungkin bisa dipending mana yang memang ini nanti akan jadi jangka panjang itu memang nanti kita akan atur secara perutinya kurang lebih sih itu jawabannya oke thank you pertanyaan yang kedua dalam sebuah desain thinking saat akan develop product mulai dari ideation sampai dengan prototyping berapa kali sebaiknya dilakukan usability testing hingga benar-benar UI UX yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan user nah ini mungkin terkait dengan UI UX berarti dengan Rod Adrian tapi bisa juga nyangkut ke sisdian juga sebenarnya usability testing ini pertanyaannya bagus dan gini kalau di kita itu kan sebenarnya UI UX itu kan sudah ada module-nya ya jadi kita bisa berpatokan dari situ tapi idealnya misalnya di prototyping kita lakukan UT juga usability testing terus kemudian habis itu misalnya sudah jadi produk testnya setelah prototyping baru kita lakukan usability testing lagi minimal dua kali sih kalau menurut saya karena yang penting kita sudah meng-address sebenarnya item-item apa yang memang kita mau tes ya itu yang lebih penting balik lagi ke skopnya juga pada saat UT apakah sudah cukup probas data-data yang kita punya sudah cukup kalau sudah cukup mewakilkan dari user ya sudah kita berpatokan pada itu biasanya kita maju ke step selanjutnya di development mungkin sisdian bisa kita tambahin ya terima kasih sebenarnya sih kalau ngomongin berapa kali sesuai sama kebutuhan juga sih benar yang dibilang mungkin kalau yang di bagian Bro Adrian tuh sebelum mulai itu udah di casting dulu sebenarnya pada saat kita nge-develop sesuatu pun kalau kita mengetok yang tadi dibilang sama Amin sebenarnya beda ada beda pendapat diantara kita gitu ya kita biasanya suka nanya juga tuh coba ditanyain ke nasabahnya bagaimana itu pakai usability testing juga sih jadi gak kapan dan berapa kali gak terbatas jadi memang ada kebutuhan yang kita lakukan kurang lebih gitu oke thank you nah ini pertanyaannya ada banyak jadi saya untuk supaya semua dapat kebahagiaan saya agak sedikit lompat-lompat ya ini masih sama dari Muhammad Fakri Ejel tanyaan yang keempatnya adalah dalam setiap sebuah produk pastikan ada target rilis ya ini nih ada target rilisnya bagaimana kalau sampai nanti ada case yang menyebabkan timeline-nya melewati target yang awal gitu apakah akan rilis bertahap atau nunggu sampai semuanya ready dulu baru di rilis nah ini gimana nih teman-teman nih kalau dari sisi PO ya kita ngeliatnya ini tergantung gak ada satu rumusan yang saklet untuk kita harus nunggu sampai selesai semua baru kita launching atau mungkin kita potong-potong nih tergantung nah biasanya kalau dari sisi kami kami itu potongnya adalah MVP nih kira-kira kalau kita mau rilis dulu apa fitur yang berguna nih jangan sampai kan kita keluarkan satu fitur karena kita potong-potong ya cuma login doang tapi dalam login gak ada apa-apa kan gak bisa juga gitu ya harus ada sesuatu yang valuable yang mungkin berimpak kepada nasabah gitu jadi itu nah kalau misalkan kita cerita fitur yang besar banget ini fiturnya panjang nih kita mungkin butuh beberapa tahapan untuk bisa gitu nah kita lihat lagi tadi balik lagi ke MVP-nya fitur itu apa yang bisa kita potong apa yang bisa kita deliver dan memberikan value kepada nasabah nah disitulah kita akan coba potong nih kita kasih dulu oh ini loh ini bisa dipakai dulu misalkan fitur lihat mutasinya dulu itu kan berguna nih buat nasabah kita keliris dulu atau mungkin nanti fiturnya transfer dulu kita keluarkan seperti yang sekarang pun dari MyBaseya kan kita juga melakukan hal itu jadi memang fitur-fitur yang sangat kita lihat ini sangat berimpak kepada nasabah dan sangat dibutuhkan ya kita akan keluarkan dulu kurang lebih sih itu oke 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 nasabahnya cukup ya menjawab oke pertanyaan selanjutnya dari Francisca Melania dari Hattuning yes oke selamat pagi saya Francisca Melania ingin bertanya mengenai sasaran dari aplikasi MyBCA itu sendiri jadi sasarannya siapa sih gitu ya bagaimana dengan orang tua yang memang masih lebih tercaya ketika memegang bilir deposito apakah selanjutnya nasabah lebih diarahkan ke online banking nah ini siapa nih mungkin bisa dijawab mungkin nanti kalau soal komunikasi Bro Adrian mungkin lebih ekspert ya untuk target marketnya gimana gitu saya ini si produk sebenarnya melihat betul ada kebutuhannya nasabah-nasabah mungkin yang sudah lebih senior lebih mungkin lebih nyaman ya dia tetap punya bilirnya makanya dalam kita memberikan solusi ini kita pun yang sekarang berjalan kita tidak langsung ini begitu pindah online semua dimatikan di cabang enggak juga memang kita masih tetap akomodir kalau nasabah-nasabah yang memang nyaman datang ke cabang mungkin dia punya pegang biletnya itu masih kita persilahkan cuma memang kalau nasabah-nasabah yang mungkin yang lebih muda yang pengen saya mau langsung aja di online saya ngapain ke cabang kita juga sediakan solusi itu mungkin assistian atau brodian boleh menambahin kali ya kalau dari siapa yang disasar MyBCA ini memang kita posisikan sebagai mobile banking dan itu mobile banking kita harapkan bisa meng-cater seluruh nasabah MyBCA lah kalau boleh dibilang ya cuman kalau ditanya siapa sih yang jadi primary customer-nya pasti mereka yang udah teknosevi ya udah teknosevi nah bagaimana dengan usia yang lebih senior nah ini key-nya di Amin akan memikirkan experience fitur yang juga berguna buat yang lebih senior-senior itu sehingga apa nanti ke depan bisa pelan-pelan merubah cara transaksi yang tadinya masih pakai channel-channel konvensional atau cara-cara konvensional bisa diarahkan ke MyBCA nah part-partnya kita sebagai marketing kita kasih tau eh ternyata udah bisa loh sekarang gitu dan kenapa nggak sih dicoba gitu jadi segmennya luas sekali luas sekali nanti mungkin bisa teman-teman harus ikutin perkembangan MyBCA ke depan fitur-fiturnya pasti nanti teman-teman akan realize oh iya ini ternyata bisa masuk untuk segala segmen customer ya yang ada di BCA gitu tunggu tanggal mainnya jadi nanti setiap saat update jangan lupa update application-nya ya supaya dapat fitur-fitur yang baru lagi ya betul betul next ya semoga itu cukup menjawab ya tadi ya dari Francisca Melania nextnya dari Stephen Andi selamat pagi saya izin bertanya minggu ini BCA meluncurkan aplikasi baru lagi ya halo BCA via mobile ya nah ini kan aplikasinya kan halo BCA ini kan berdiri sendiri ya gitu nah ketanyaannya kenapa nggak langsung integrasikan aja ke MyBCA bisa dijawab mungkin oke nah kalau aplikasinya kenapa kita ada yang dipisah ada yang digabung gitu ya sebenarnya pertimbangannya cukup panjang memang kalau kita lihat kenapa dipisah ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita sediakan segera nih kepada nasabahnya juga dan juga kan dari aplikasi halo BCA itu kan menyangkup yang lebih luas nggak cuma dari sisi tabungannya aja mungkin nasabah-nasabah kartu kredit nasabah-nasabah yang mungkin punya pinjaman di kita jadi kan memang lebih luas nih nah itu makanya kita ada pertimbangan karena ini untuk kebutuhan yang lebih lewas nah kita akan siapkan satu platform yang berbeda mungkin kedepannya juga tidak menutup kemungkinan kita akan gabungkan juga ada servisnya juga di MyBCA gitu sih tapi mungkin untuk awal ini karena memang kebutuhannya berbeda ya jadi kita akan siapkan satu yang berbeda lagi gitu sih jadi kita melihat dari kebutuhan nasabahnya juga oke semoga cukup menjawab juga ya ini ya jadi tenang aja jadi bisa jadi nanti kalau ada masukan-masukan dari teman-teman ini ya nanti di MyBCA update langsung ada nih kalau BCA di sana juga ya integrasi ya ditunggu tanggal mainnya juga nextnya adalah dari Sukma Pratama ya Sukma Pratama ini ada beberapa pertanyaan tapi saya pilih satu aja ya supaya waktunya juga cukup untuk yang lain biasanya inovasi datang dari anak-anak muda ya inovasi itu anak-anak muda katanya ada kendala gak sih ketika idenya naik ke atas yang mostly agak kuno ya kuno ya katanya ini stereotip ya sebetulnya kalau di BCA sebetulnya yang justru di atas gak gak ikutan kuno ya gitu ya jadi ini agak-agak stereotip sebetulnya ya walaupun ada gimana caranya supaya mereka mau terima usulan ide-ide yang inovatif ini gimana di penjalanannya Bro Amin Sisdian dan Bro Adrian waktu meluncurkan ide inovatif terus mesti jualan ini ke atas gitu ya oke mungkin bocoran sedikit ya senior manajemen di BCA itu sebenarnya sangat-sangat open justru sama ini terbalik nih kadang-kadang mereka berpikirannya justru eh ini kayaknya lebih bagus nih lebih ini itu juga masuk-masuknya itu kita juga terima sih nah memang dari sisi kami pun kita juga akan menjual ini kan sebagai sesuatu platform yang baru dan mereka kalau manajemen itu melihatnya sangat open lah untuk kayak gini dan kita lihat juga pengalaman-pengalaman dari senior manajemen itu kan banyak hal-hal yang mungkin dia melihatnya lebih luas nih ya nah itulah yang mungkin akan penyimbang kita jadi ini memang ini kolaborasi yang sangat-sangat baik jadi untuk kita yang mungkin muda-muda ini menggebu-gebu gitu ya kita kita tabrak kita mau hajar semua gitu ya nah ini yang perlu kita ada batasan-batasan yang butuh pengalaman yang lebih wise lah dari sisi senior manajemen cuma balik lagi senior manajemen di BCI itu bener-bener open mereka enggak enggak kaku yang harusnya ini bener-bener konvensional enggak sih itu sangat-sangat digital mereka mau mencoba mereka mencoba kita untuk selalu maju untuk yang lebih baik lagi gitu malah ide-idenya lebih out of the box gitu ya Min kadang-kadang ya bener-bener kita dapatnya dari atas gitu oh kayak gini oh bisa ya gitu ya sama yang lebih penting ketika kita punya ide harus harus matang ya harus matang coba lampirin data referensi itu membantu kita juga untuk meyakinkan bos-bos kita gitu ya walaupun drive-nya bisa dari manapun tadi Amin sama Dian udah cerita bos-bos kita update kok gitu loh dan sorry ya temen-temen ya kalau berpikir senior manajemen kuno enggak banyak leader-leader muda di BCA yang talented bisa kemudian dapat kesempatan jadi leader dan itulah BCA juga terus inovasi keluar dan di dalamnya juga bertransformasi kan gitu ini-ini yang yang penting dan again balik lagi data deh data benchmark itu penting dan mudah-mudahan ide kita bisa diterima dan bahkan langsung di challenge oke bisa berapa lama develop ini gitu kebanyakan pertanyaan balik ke kita ketika kita nyampein ide bisa berapa lama gitu jadi itu ya tadi ya makanya saya katakan bahwa itu adalah stereotype aja bahwa yang yang tua-tua gitu generasi tua itu kuno gitu ya kalau di BCA malahan yang tua-tua juga tech savvy gitu mereka juga update dengan pengguna pengguna teknologi-teknologi dan malah butuh tahu gitu ya malah pengen dan tadi kalau testimoninya Bro Amin Sisdian dan Bro Amin bahkan bisa jadi ide mereka yang lebih kayak lebih apa lebih kuat-unquat ya lebih gila idenya gitu ya malahan ya itu malah yang disuruh memacu oh iya betul juga ya gitu ya dan mereka juga berfungsi sebagai kalau kita ibaratkan dengan kendaraan mobil ya yang anak-anak muda ini kan punya maunya ngegas kenceng banget bikin ini bikin ini bikin ini itu sana udah bikin anak muda butuhnya gini gitu ya tapi kalau mereka dengan wawasan dengan pengalaman dengan kematangannya mereka bisa melihat lebih wide jadi mereka yang fungsinya sebagai remnya boleh itu tapi kita mesti lihat ininya oh iya betul juga ya kalau itu kan nggak bisa ya jadi kita kayak bikin untuk mikir ulang bahwa oh iya itu nggak bisa tapi nggak stop sampai di situ kita juga kayak oh iya kalau itu nggak bisa kita mesti kemanain ya itu tetap ada win-win solutionnya itu juga yang saya rasakan gitu ya gitu thank you thank you nah ini nih ada juga beberapa yang tanya nih teman-teman jadi kita kan juga belum lama ini juga MyBCA itu launching lalu nggak lama kemudian kita ada yang namanya Blue yang di aplikasi yang di launching oleh BCA Digital apa sih bedanya MyBCA dengan Blue jadi mungkin ya ini produknya adalah produknya BCA Digital tapi bagaimana juga kan memang masih di ini kita ya mungkin teman-teman bisa coba jelaskan nih Provensis apa sih sekilas aja bedanya MyBCA dengan Blue ya mungkin kalau dari MyBCA kan memang ini produknya penggunaan kita untuk ngasabah-ngasabah BCA nah kalau Blue itu sebenarnya menyaksa pasar yang untuk anak-anak muda nih yang mungkin lebih tech savvy lebih suka yang mungkin oh ini lebih apa namanya UX-nya mungkin lebih menarik gitu ya mungkin lebih ke arah sana nah kalau kita kan tadi seperti yang Bu Radian bilang MyBCA itu kita menyaksa yang lebih luas untuk yang tadi dari senior sampai yang millennial pun kita akan akomodir dan juga fokusnya kan memang untuk ngasabah BCA mungkin Bu Radian atau Sisdian boleh nih nambahin nih ya jadi Blue hadir sebagai apa ya melengkapi apa yang sudah ada di BCA ya gitu jadi terserah teman-teman mau pilih Blue mau pilih di BCA itu semuanya ada intinya kita menjawab juga yang tadi masukan-masukan yang masuk ke kita sehingga BCA mengeluarkan apa namanya mendirikan bank digital terus mendirikan produknya Blue jadi itu sebenarnya pilihan sih gitu kalau ditanya perbedaannya pasti ada gitu teman-teman juga bisa eksplor sendiri fiturnya dan balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman silahkan pilihan yang mana kalau teman-teman butuh transaksi yang ada di produk-produk BCA kita punya channelnya kalau yang mungkin sedikit berbeda ya bisa dilihat dari Blue nanti misalnya Susi oke oke nah ini sebetulnya pertanyaannya masih cukup banyak tapi karena kita juga sebentar lagi akan selesai nih ya momennya jadi kita akan pilih lah apa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi top question nih ya yang menjadi favorit dari narasumber nih jadi masing-masing supaya adil saya kasih kesempatan untuk memilih satu favorit question nih gitu pertama-tama mungkin dari Bro Amin boleh memilih kira-kira tadi dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan mana sih yang paling favorit question untuk Bro Amin oke kalau dari saya sih mungkin favoritnya yang tadi terkait dengan senior manajemen gitu ya yang mungkin idenya kita tolak karena ini satu stigma yang kita mesti ubah cara pandangnya sebenarnya senior-senior ini lebih terbuka sebenarnya lebih open saya mungkin favoritnya itu ya dari Sukma Pratama ya kalau salah ya oke thank you thank you Bro Amin oke kemudian dari Sis Dian sama-sama itu kayaknya benar-benar gak nyangka aja ada pertanyaan seperti itu tapi iya sih betul itu salah satu pertanyaan yang menarik buat saya juga oke nah kita kan mau-mau ambil tiga top question ya tiga top question jadi mungkin Sis Dian boleh pilih yang kedua yang agak beda coba yang tadi Blue sama MyBCA juga sih salah satunya juga oke yang itu tadi ya yang Blue dan MyBCA yang tadi ditanyakan oleh eh tadi saya belum sebutkan yang menanyakannya ya oke nanti saya akan ini kemudian dari untuk Adrian pilihannya yang mana saya pilih Muhammad Fahri Rizal yang pertanyaan tadi ada beberapa kita jawab udah jawab dua salah satunya soal desain thinking ya oke oke nah berarti untuk yang Muhammad Fahri Rizal kemudian tadi yang sama ya sama itu bisa ini ya bisa sama satu lagi tadi yang tanya soal bedanya Blue dengan MyBCA itu adalah sorry tadi namanya adalah Nicholas Skiver ya Nicholas Skiver oke jadi Nicholas Skiver Sukma Pratama dan Muhammad Fahri Rizal nanti setelah ini di kolom chat coba cari yang namanya BCA BCA underscore Stella BCA underscore Stella nanti kirimkan alamat dan ini ya alamat email alamat email dan nomor telepon konteks supaya kami bisa hubungi dan kami bisa kirimkan hadiahnya oke oke nah tidak terasa kita karena keterbatasan waktu kita tidak terasa di jam 11 aja ini ya ini kalau kita lanjutkan terus ternyata bisa panjang banget nih kalau pengen tahu lebih detail lagi ya cuma sayang waktu kita terbatas jadi thank you banget nih Bro Amin Sis Dian kemudian juga Bro Andrian sudah meluangkan waktunya ya disalah-salah kesibukan mau bikin produk baru lagi atau fitur lagi yang buat BCA kita sudah meluangkan waktu 1,5 jam ini untuk ngikutin event ini bagi-bagi sharing ke teman-teman semua ya untuk tahu lebih detailnya sebetulnya di sini kita waktu bikin produk itu seperti apa gitu ya dan sedikit banyak tentang prosesnya tadi bagaimana gitu ya thank you thank you banget untuk waktunya semua akhir kata kami semua pamit undur diri sehat selalu teman-teman kemudian nanti jangan lupa kalau teman-teman mau ikut pengen tahu lagi tentang BCA lebih jauh lagi ikut daftar Sapa Karir BCA di bulan depan di bulan Agustus ya jangan lupa di setiap Kamis minggu terakhir ya akan diadakannya di sana thank you teman-teman kami pamit undur diri selamat siang sehat selalu thank you